Intro Kita mulai ya Jumpa lagi dengan seorang binang tamu yang sudah lama saya kejar Karena begitu pindah dia dari Sulawesi ke sini Belum punya waktu untuk datang syuting Uut Permata Sari Aku si Putri Si Putri Jadi ingat kita Putri singgah panggung Jadi ingat kalau show sama Mbak Sofi Dulu kan sering banget sepanggung Aduh kayaknya udah menjelajahi dimana aja kita Dulu tuh kita sang bintang Terus kamu sempet laris manis juga Itu umurku masih berapa ya Mbak Sofi Itu kalau gak salah 20an deh 20 awal kan Terus kamu Nah ini aku gak jadi bagian dari itu Tapi aku ingat kamu pernah digoda TransTV Iya bener Terus di luar daripada TV Setiap kali ada acara yang gede Di mana, di daerah, di kota Lah Uut lagi, Uut lagi Jadi kita pasti ngobrol Selalu bareng juga Dan Uut tuh dulu ya Orangnya tuh praktis banget loh Jadi udah dandan-dandan Ah rambut gak mau repot Ya pake wig Belum jaman orang pake wig Uut sudah pake wig Uut sudah pake Supaya apa sih itu dulu Dulu itu karena kan pertama muncul tuh Kita harus punya ciri khas loh Mbak Sofi Jadi waktu itu kan rambut sudah panjang Terus begitu saya Aduh ini waktu zamannya laris manis Ini aku harus punya ciri khas jadi pake wig pendek Jadi wig pendekku tuh ada banyak banget Mungkin 30an lebih kali Jadi ada yang warna blonde Ada yang macem-macem kan Jadi aku nyanyi Nyanyi pas shooting juga pake wig itu Itu biar praktis maksudnya Pertama biar praktis dan ada ciri khas Kan dari kampung ke kampung Terus jadi artis di ibu kota Yang sekarang udah gak ibu kota lagi Iya kan Berubah dia udah fungsinya Jadi bener-bener aku harus Lihatnya oh iya ya aku harus punya ciri khas Seperti itu seperti kayak gerakannya tuh yang Oh la oh lela Itu bingung Oh la oh lela Aku bilang Aku aduh ini kok pada pake gerakan apa ya Terus aku inget dulu kan aku pernah les balet ya Oh pernah les balet Aku pernah dulu waktu TK itu Dilesin sama mamaku Terus akhirnya aku pake lah tuh Cetek Cetek muter kakekku kan Kakekku dinaikin satu Apa sih namanya tuh kalo dibalet Yang apa itu nama gerakannya Itu apa namanya ya Aduh Aku mendadak Lupa Ntar ntar kalo aku inget aku tulis disini Jadi kakinya tumpunya satu toh Kakinya tumpunya satu Oke Tapi kan itu gak pake geol pinggul toh Sekarang aku kasih geol pinggul gini Di dangdutin Di dangdutin kan Begitu putri panggung booming boom Nyanyilah di panggung Begitu di panggung tuh Saya kan udah ada video clipnya Kaki diangkat Begitu saya gak ngangkat kaki Itu semua teriak Mana goyang ngecornya Kan bingung Yang ngasih nama siapa goyang ngecor Penggemar Oh Sebentar Buat yang Kayak pernah denger goyang ngecor gini Zaman itu UU terkenal dengan goyang ngecor Kalo goyang ngebor punya mbak Indor Kalo goyang patah-patah punya mbak Anissa Bahar Siapa lagi dulu Gergaji itu siapa Dewi Persi Itu zaman penyanyi dangdut pada saat itu Muncul dengan goyangan-goyangan khas Nah kalo UU tuh ngecor ya Ngecor Kakinya tumpu satu Kakinya tumpu satu Kita gerak Muter gitu Nah itu idenya dari balet Kan bingung Begitu Hah apa goyang apa gitu Ngecornya mana Kan gak tau Hampir mau dilemparin Apa sih Gue bingung apaan Terus ditiruin penggemarku Kakinya diangkat satu joget Oh itu Jadi pas musiknya Oh la oh lela Baru itu aku Oh itu main tuh Mainkan diatas panggung kan Dari panggung-panggung kan Dan kamu kan pake sepatu hak ya waktu itu Pake sepatu hak gak sih UU Zaman itu apa enggak ya Kalo off air enggak waktu itu Enggak off air enggak Kalo lagi on air iya pake Tetep bisa ngecor Tetep bisa Saya tuh baru masuk Jakarta itu Melihat pertama kali itu ya Mbak Sofi gitu Bahwa Mbak Sofi itu Presenter yang kondang banget Yang hits banget Kondang ayam guys Jadi kondang banget dan Nice banget gitu loh Iya kan ada pendatang baru Biasanya kan ada yang ketu Satu gimana Ini enggak Hai gitu Iya gitu Pasti gitu Senyuman pertama Hai Bahkan terakhir kita ketemu di bandara Mbak Sofi kita lama gak ketemu Hai Uut kamu apa-apa Iya Aku tuh gak akan pernah lupa Uut Segitu Karena dari kenal tuh Mukanya manis Petit Sama yang selalu membuat aku tertarik itu Sampai baru sekarang hari ini Aku bisa tanya Kenapa sih Uut dulu harus pake wig Udah terjawab Tadi ternyata untuk ciri khas Dan juga alasan kepraktisan Cepet gitu ya Kalo udah pake wig tuh ya Tapi ada suatu kejadian Saya ada show di Kalimantan Iya Kalo gak salah waktu itu tahun 2004 Saya inget banget Kan biasanya saya pake wig lagi Kan kalo kita sama rokok dulu kan Kita keliling sama rokok ya Pasti Mas Punggi tau lah Brand ya maksudnya Iya brand ya Jadi brand rokok itu kan Pasti kita akan keliling ya Begitu saya keliling tuh Saya lupa gak pake wig Kan kita harus diarak dulu kan Iya Dan 3 sore itu diarak dulu Kasih tau dulu Kadang-kadang audiens tuh gak ngerti Jadi kalo kita show di kota kecil Biasanya penyanyi Pokoknya semua penyanyi acara Termasuk saya aja MC tuh pernah diarak Iya Karena jaman itu belum sosmed ya Untuk ngasih tau kalo Jip-jip ya Bohong kali Jadi kita diarak Terus ada yang mikrofon Saksikan lah Gitu kan ya Uut ya Menanti ma'am Akan ada acara Uutnya harus gini-gini Kita harus lambde kangkangan gitu Dan Seru banget ya Zaman-zaman itu tuh seru Dan kalo kita Mengingat lagi tuh kayaknya Kenangan terindah buat saya Tapi Saat saya diarak pake hardtop itu Rambut saya kan Lurus Mbak Sofi Panjang Dan hitam Ingat kan Mbak Sofi Terus Saya dimarahi sama penggemar Mana mi Uutnya Tidak itu bukan Uut Turut-turut Mana Uutnya Teriak-teriak Mana Uutnya Ini Uut Kata gitu kan Bukan Uut rambutnya maki Kata gitu Astaga Diteriakin dong Begitu Hah Lupa Wiku ketinggalan gitu kan Balik ke hotel lagi Pake Wiku lagi Baru dia bilang Uut-uut Uut-uut Langsung Iya foto-foto Iya 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 Sumpah ya Saya bilang Berarti waktu itu kan memang Diinget saat saya harus pake wig Gitu kan Tapi orang memang ingetnya Uut Rambut pendek Cuma kita-kita aja Yang kalau Di ruangan ganti bareng Yang kalau Uut tuh Rambutnya panjang Dan hitam Makanya dulu tuh Sebenarnya aku diam-diam Dalam hati tuh Meneng-meneng Pengen nanya Uut kenapa gak gini aja sih Cantik banget Rambutmu bagus Tapi ternyata baru ini aku mendapatkan jawabannya Iya 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 Tau gak sih Itu bener banget Waktu itu belum ada jaman sosmed ya Jadi orang tuh kayak Gak dapet beritanya tuh Memang harus lihat fisiknya langsung Jadi percaya Iya itu kalau di daerah seperti itu Bahkan aku inget banget ya Pernah waktu itu Sang Bintang itu adalah sebuah program SCTV Iya paling hits Paling hits Semua penyanyi dandut dikumpulin disitu Dan kita akan live disitu Tengah jam Nah pernah waktu itu kita show dimana gitu ya Aku tuh baru ngelahirkan Dateng tuh pake baju training gitu loh Uut tau kan sana training Iya 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 Kan belum tampil Baru turun dari pesawat Betul betul Mbak wawancara dulu ya Biasa kan wawancara di Wartawan di daerah Gini ini ini Udah selesai terus aku gini Makasih ya Mbak Anissa Bahar Nanti kita ketemu lagi Aku sampe gini Anissa Bahar Kok mirip Anissa Bahar ya Terus udah gitu Mbak Jajar aku bilang Oh iya Anissa suka pake baju senang Yang satu Apa sih namanya tuh Training Training Traksuit Aku sampe Ya kan gak Anissa doang ya Yang punya traksuit Gua juga gak punya Tapi maksud saya adalah Segitunya lah Waktu itu informasi Tidak bisa beredar dengan Rata di masyarakat Karena belum musim sosmed Jadi orang suka Salah Salah sebut Nama Kamu sendiri pernah gak disebut Sebagai siapa gitu Oh kita tuh kadang-kadang Dewi Persik sama saya tuh Biasa Eh ini Ini Uth Matasari ya Kalau di DPI Dewi Persik ya gitu kan Oh iya ini adekku Gitu kan Apabila gitu Ini adekku ini Tapi memang iya Waktu itu kan Kalian munculnya tuh Gelombangnya bareng tuh Setelah Inul Di Jakarta Terus ada Ada Uut Ada Dewi Ada Saya dulu Saya dulu Tapi gak booming kan Albumnya Terus Mbak Inul 2022 Eh 2002 ya Dua hati satu cinta Saya masuk Jakarta 1999 Terus 2000 bikin Album Dua hati satu cinta itu Itu gak booming Terus Apalagi kapan gak berakhir Numpang joget Gak booming Begitu Putri Panggung Setelah itu baru Mbak Inul Goyang Inul Habis Putri Panggung Mbak Inul Terus Dewi Persik Anissa Bahar Itu ya Nekta Thalia Banyak itu Ira Suara Ira Suara Ira Suara Ira kemana sih Kamu ngobong Masih kontakan Masih ada Akhirnya ntar aku minta nomor Tepannya Ira ya Kangan juga tuh Seru banget Jadi Awalnya itu Sudah masuk Jakarta Dari 99 Lahir Sidoarjo Sidoarjo Anak keberapa Kesatu dari dua sodara Adeknya laki-laki Cowok Terus dari kecil Memang katanya Kamu suka nyanyi Atau apa Dan kenapa Dandut gitu Saya suka dandut Suka ya Cengkok-cengkoknya Yang pertama yang saya pelajarin tuh Saya masih ingat tuh Lagunya Umi Elvi Sukesi Itu Basah-basah-basah Seluruh tubuh Tuh Enak ya Menyentuhkan bu Itu yang saya pelajari Saya sampai Susahnya Mengikuti cengkoknya Umi Elvi Sukesi Jadi saya harus Katanya Tapi saya bilang Kalau kamu bisa lulus Ngefani lagu Umi Elvi Sukesi Berarti Bagus cengkoknya Jadi saya hafalin Umur berapa tuh Ud? Kelas 3 SD Kelas 3 SD? Yes Astaga Udah tertarik Jadi udah tau Maunya kalau nyanyi Dandut Nggak mau yang aliran lain gitu Dandut 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 Terus lagu-lagu yang Lama-lama Itu lagunya Apa tuh namanya? I am Mansur itu loh Yang aku merasa Bukan Bukan Orang termis Itu Ayah Maggie Z Oh Maggie Z Sampai lagunya Ayah Maggie Z Aku bikinin versi cewek Kalau di panggung Gimana Kalau hanya untuk Mengejar perempuan lain Buat apa sih Buah manis Kau suguhkan untuk dirimu Harusnya Kata-katanya Kalau hanya untuk Mengejar laki-laki lain Itu untuk cowok Karena kita yang nyanyi perempuan Itu apa ya Kata-katanya Buah manis Kau suguhkan untuk dirimu Sementara Kasih sayang yang kau berikan Engkau anggap untuk membayar Muka cinta yang kubinjam Kalau belum lunas Aduh seru ya Jadi seru Pokoknya saya tuh ngerasa bahwa Selama di Jakarta Pertama kali saya datang ke Jakarta Itu saya ingat Mbak Sofi aja Masa sih Jujur Saya ingat Gini loh Mbak Sofi Kok terharu loh Jangan gitu Kalau ada presenter itu Biasanya kan Kalau ketemu artis Pendatang baru Apalagi dari kampung Biasanya kan Siapa sih dia Nadanya logatnya Itu kan ada kayak Oh iya Siapa Gitu Gitu Pernah aku deh gitu Oh iya Aku pernah Aku pernah soalnya Manggung di acara besar Gitu kan Begitu Halo Oh iya Oh iya Nah Si presenter cowoknya baik nih Si ceweknya ini Oh iya Halo Sopose Gitu dong Oh iya Sopose Aku langsung kan Aku liat lagi loh Oh iya udahlah Gak apa-apa Makanya aku kesan pertama Sama Mbak Sofi itu Pertama kali saya masuk Jakarta Begetu ketumbak Sofi Ada penyanyi dan joget-joget Mbak Sofi ya Santai aja Ih Gitu kayak Kan kadang ada orang yang Ih apaan sih Bener gak sih Cuma Mbak Sofi ya Ih kamu bisa ya Gitu ya Saya pernah tanya dulu Kok bisa kamu ya Kuat ini ya Ketumbuannya kiri loh Pada Sempet Masih ingat Masih ingat Masih ingat Karena Mbak Sofi itu Selalu Ibar kata Gini Kalau aku bilang tuh Kesan pertama Ketemu orang Dia kenal Nggak kenal tuh Nice Humble Baik Dan selalu Oh iya Ramah Tapi ramahnya Nggak 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 Peres Bahasa-bahasa No fake Gitu loh Bukan Peres Kamuflase Tapi memang Apadanya Oh iya Kamu Apa ya Kayak Nggak tahu ya Bilang Nggak tahu Bukan yang Kurang-kurang Nggak tahu Aku coba lah Biar memancing Nggak begitu Itu Mbak Sofi Itu ciri khasnya Mbak Sofi Aduh Alhamdulillah Udah ntar aku terbang Cuman Harusnya Mbak Sofi Ini harusnya Sekali-sekali Harus minta Mas Mungki Buatin musik Dangdut Aku ya Ih susah loh Aku kan dulu Temenannya Maike Nurjana Iya-iya Maike Aku tuh Kalo Ike udah nyanyi ya Aku tuh sampe Ngowoh gitu Hai guys Terima kasih ya Atas perhatiannya Pada buku terbaru saya Hati yang gembira Adalah obat Edisi Si paling overthinking Makasih juga loh Udah pada komen Di saat aku muncul Sebagai tamu Di podcastnya Temen-temenku Nah Bila ingin memperoleh Buku ini Bisa langsung saja Dilihat list ini Di toko-toko buku online Di sini Atau Kalo mau offline Silahkan di cek Di toko-toko buku Yang besar Di kotamu Seperti di Gramedia Mungkin Itu juga sudah ada di sana Selamat membaca Nama namanya Maike Nurjana Iya iya Maike Aku tuh kalo Ike udah nyanyi ya Aku tuh sampe Ngowoh gitu Kok bisa gitu ya Cengkoknya orang-orang ini ya Mbak Ike malah cengkoknya Bagus banget Dan dia kan alto Yes Tau dong udah alto Di bawah Pake keriting Iya 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 Keren banget Ike tuh Iya jadi aku tuh Suka takjub Kalo liat penyanyi-penyanyi Dandu tuh Karena menurutku Udah lah nyanyinya Susah di keriting-keriting Keriting Iya Dengan cengkok yang kita Nggak bisa ikutin Joget Suaranya stabil Iya 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 Itu tuh ada triknya nggak sih Awalnya kan kamu Kan setelah lulus nih Si papa bilang yang penting Ikutin dulu yang bunda Elvie sukanya sih kamu bisa Berarti kamu makan kedalut Nah setelah bisa Apa yang dilakukan papa mama Kamu masuk sanggar kah Kamu dikenalin ke orkest Di kampungmu kah Di Sido Anju Atau apa Jadi pertama diikutin lomba Lomba dulu Siapa tau nanti ini menang Oh my god Katanya Siapa tau menang Pokoknya Pokoknya tampil berani aja dulu gitu Jadi ngajarin saya tuh Untuk tampil berani di muka umum gitu Lagu apa Lagu umi Elvie aja Ingat dong saya Astaga Ini latihannya berbulan-bulan Lagu yang ini harus bisa Kalau nggak bisa Lagu apa nih Sumpah Benang Emas Coba yang gimana itu ya Lupa Kusulam Benang Bulan Sumpah Tari Pantai Losari Disaksikan debu omba Angin lau Makassar Itu tinggi banget Nadanya Angin laut itu Coba kau pikirkan loh Angin laut Itu tinggi Itu tinggi banget nadanya Itu nada paling tinggi Tapi kalau dibuat kita kompetisi Pasti menang Karena keliatan teknik Ada rollnya Dan itu menang dong Menang Menang Saya senang Dapat itu kipas angin Dapat saya Jam jinding Jam jinding Karena suara masih kelas 3 kan Suara masih belum lanya Masih juara 3 Dapat jam jinding bagus Bagus banget gitu kan Aku bilang Bagusnya seneng lah ya Terus udah gitu Kok aku juara 3 ya Kapan juara 1 Itu loh yang ada di jiwaku Coba latihan lagi Lagu apa yang bisa Aduh lagu apa ya Permata Biru Punya Bunda Rita Belum lolos Belum lolos Belum lolos Belum lolos suara saya Belum lolos itu maksudnya apa Artinya Apa nak Pita suaranya belum nyampe kesana Itu yang kayak Cincin permata yang biru Setahun yang lalu Kau berikan Sebagai tanda cinta Itu apa Begitu nek Ternyata cinta kasihmu Tersebiru permatamu kasih Itu yang gak kuat Masih anak suara 3S Salut loh Aduh Rita Sugiharto sih Itu another level tuh Aku langsung bilang Ya Allah Aku bilang Kapan aku bisa Belajar lagi Belajar lagi Permata Biru itu gak lolos Lolos di saya Kamu untuk belajar itu gimana Jadi dengerin kasetnya Kamu ulang-ulang terus Dulu kan jamannya itu Mbak Sofi ada kaset karaoke Terus udah gitu Kita beli tip-tip yang karaoke itu Ada salon satu kecil itu Terus pake mic kabel molor Ya kan Jadi mic panjang itu Jadi latihan di rumah Oh itu kayak minus one more Iya Jadi latihan itu Kalau lomba ya kasetnya dibawa Lomba kaset bawa sendiri Dibawa sendiri Kasetnya dikasihkan operat Kasetnya dibawa kasih operator Baru kita ini Begitu setat kan Jangan sampai telat Kesul Harus pas Itu berarti dari rumah Udah di setel ya Kaset gak boleh Gerak tuh ya Begitu pokoknya Ini hafalin Maksudnya begini Nah begitu udah lomba-lomba Terus udah pernah juara satu Dapet kambing Udah pernah dapet sepeda Serius Serius Udah dapet kambing Mbe Dibawa pulang tuh Mbe Naik becak Si mbenya Iya Tak naikin becak Saya naik becak Si mbe juga cengkoknya Mbe 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 Yang viral sesaat Atau yang harus Gini viral Baru tuh Ya ibarat Dulu juga mau viral Dimana sih Orang kita aja Masih di arak Naik cipo Viral gimana Ya Allah bener-bener Saya ngerasa bahwa Ya Allah gitu kan Gini amat ya Begitu saya lomba-lomba Lomba itu Udah selesai kan Dapet juara Langsung lah Nitip Ya Allah sumpah ya Saya tuh kalau ngeliat Papi saya tuh udah mau nangis aja Titip anak saya ya Masuk orkes ini Oh gitu Dititipin dong Begitu dititipin nyanyinya lagu penonton Yang mana Cici Cici Oh Cici Parami Cucu Cucu Cahyati ya Hei penonton Kok diem aja sih Tepuk tangannya mana Penonton Aku Ya 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 Gitu Itulah pokoknya Lagu penonton Mabuk ke mabuk Mabuk ke mabuk duit Punya mbak Erie susan Aduh itu susah Itu Terus kalau punya Erie susan juga tuh cengkok Iya itu mbak Erie juga Cengkoknya keren banget Dia ngeprovisnya Ngepop bisa Apa aja semua Bisa lah pokoknya gitu Terus ada lagu yang Erie Umi Elviso Kesi Tapi Saya bisa membawakannya tuh Lepas senja Remang melingkar langit Ati rasa rindu Mulai bangkit Angin malam Bulan Bulan diranting cemara Itu lagu yang cengkok-cengkok Itu saya belajari Mbak Sofi Angin malam Laut malam Angin malam Cengkoknya pas susahnya disitu Soalnya Itu susah banget itu Kalau kita kompetisi itu Ya mungkin itu Sampai sekarang mungkin dipakai ya Kalau kompetisi Jangan cari lagu yang mudah dinyanyikan Tapi nyanyi yang sulit Yang cengkok-cengkoknya Sulit ditebak Jadi itu bisa bagus banget Tapi zaman itu kan Kau belum ngecor lah itu ya Belum Tapi udah centil Jadi ini dijaitin mamiku sendiri Topi Zaman Agung Cicasmi Sepatu boot segini Cana pendek Waktu masih kecil itu kan Jadi nyanyi-nyanyi gitu Centil banget Itu gitu kita Dinyumbang kan Pulang dikasih 20 ribu Apa itu apa Dibuka dong amplopnya 20 ribu Senang Begitu di job lagi Nyumbang Kok gak dapet duit lagi ya Udah tuman Itu udah lucu Padahal masih kelas berapa Kelas tiga Tapi gini Pertama kali yang Uut inget Akhirnya Ini kan lomba Akhirnya kamu nyanyi Lalu pertama kalilah Kamu terima uang Dan sejak itu Kamu tahu bahwa Oh selain ini passion aku Ini juga adalah Ladang aku mencari nafkah Itu kira-kira umur berapa Itu Sudah mulai Umur SMP kelas 1 Itu sudah mulai nyanyi Mulai saya dibayar itu Dari 30 ribu 50 ribu 75 ribu 100 ribu Itu seneng banget Dan pasti amplop itu Dapet itu pasti Saya kasihkan Mami saya Dibawa Mami saya Maksudnya ini buat Mami Jadi nanti kalau misalnya apa Biliin bedak Ya itu tadi Diambilin situ Jadi Mami ku gak ambil duitnya Cuma dikumpulin Nanti kalau mau beli bedak Kamu beruntung loh Banyak soalnya Kisah-kisah teman-teman Yang aku denger Yang ketika mereka kerja Ya nyonseu Mungkin memang keluarganya susah Lalu komunikasi juga mungkin jelek Akhirnya duitnya Ambil orang tua Anaknya jadi punya luka batin Kalau aku lihat dari ceritamu Selama berapa menit ke belakang ini Kamu udah cerita ke kita semua Kok kayaknya masa kecilmu Sebenarnya indah ya Maksudnya Bapakmu juga Sangat support Dititipin ke orkest-orkest Si Mami juga Terun tangan langsung Jahitkan topi Tadi kamu bilang Ngerunci baju saya Jadi Mami saya itu Yang ngerunci baju saya Kan dulu zaman dulu Harus bling-bling Itu dirunci Namanya U Dikasih Misalnya ini secara U T Belakangnya sini Dirunci sendiri Itu perjuangannya luar biasa Dan tiap kali saya dapat Honor itu Mami ku gak pernah ambil Sepeser pun Jadi dikumpulin Di satu dompet gitu Jadi misalnya Aku mau buat baju baru dong Diambilin dari situ Diambilin dari itu Modal kerja lah Itu lah ya Jadi disupport Tapi Ya Itulah pokoknya Kekuatanku itu ya Kedua orangtuaku itu Terus saya itu orang Sangat nurut Mbak Sofi Kalau orangtuaku Anak pertama itu kan Biasanya keras kepala Ada maunya Maunya itu Tapi utami Surya Ningsi ini berbeda Apa maksudnya kamu Nurut itu gimana Nurut Masa SMP Kalau kita liburan Kan ada tuh Perpisahan kelas Saya gak boleh ikut Karena khawatir kan Saya gak ikut Kau gak marah SMP kan umur kurabegnya Mesti bangkang Kalau memang aku Diizinkan ikut Pasti Mami ku yang ikut Dari belakang Ikut ngawal Dari belakang Terus Apa Kalau papi ku tuh Suka doa Ngajarin saya doa Jadi Selalu bilang Jangan lupakan ibadah Rajin Puasa Jangan lupa Jangan lupa Wiritan Nanti itu Rezeki Datang sendiri Kan saya bilang Kok gak sukses Sukses ya Pernah saya Nanti Rezeki Datang sendiri Kesuksesan Sudah diatur Sama Allah Yang penting Kamu nak Jangan lupakan ibadah Harus rekoso Rekoso itu ya Ya puasa Ya melepengi Wiritan Jadi Untuk Ilmu spiritualnya Saya dapat dari Papi saya Akhirnya saya bisa Seperti sekarang ini Ya Happy Cuman saya selalu Dibilangin Bahwa Pesannya Papi saya Kalau dikasih senang Jangan terlalu bunga Kalau dikasih sedih Jangan mengeluh Hidup itu Sudah diatur Pasti gitu Mbak Sofi Amu mau muncak Popularitas Sampai dimana Allah sudah diatur Jodohnya Nanti gimana Saya ingin melihat Anak saya Menikahkan anak saya Makanya dari dulu Dikejar Udah usia Saya udah Kamu termasuk 30 Usia Maaf kata ya Di masyarakat Indonesia Apalagi di area Penyanyi dandut Yang biasanya Muda sudah Dinikahkan gitu ya Biasanya Enggak semua Kamu termasuk yang Agak Terlambat ke dalam Permainan itu 32 tahun Baru menikah Kenapa itu Yang sombongnya Suamiku itu adalah Waktu itu ya Master itu Gak mau foto sama saya Masa Padahal ngefans sama saya Tapi gak mau foto sama saya Justru itu Yang bikin kamu penasaran Kali Baut Gitu kan Ada satu ibu-ibu pol Ini namanya pulungan Ini dia itu Gak punya pacar Gitu kan Terus saya kan bingung kan Gak ngerti gitu Ini gak punya pacar Dia mau cari jodoh Gitu kan Nah ini saya kenalin Eh pulungan sini foto Gini dong Di pojok Gini tuh maksudnya nolak Nolak Terima kasih Maksudnya gak mau foto Aku tuh langsung gini Awas kamu ya Gitu kan Ih dasar ya Sebel deh Gimana pi Anaknya sholat Disuruh Waktu ke rumah itu disuruh sholat Di ruangan kami Di rumah Di rumah kami Gak mau Katanya Maaf pak Ada masjid Atau yang deket Oh ada mas ini Ya udah berangkap lah Tapi sekali kan gak apa-apa Bolos Saya tak ngerti bilang gitu loh Sekali gak terawet Bisa kan Bisa nolakkan Sabtu mahal minggu Biar panjang Tau gak kata-katanya Sumpah itu Bikin kita langsung jatuh hati Oh 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 Terima kasih.